Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, buh mendung mas bro disini informasi lagi aja mas bro ya kali ini ini mas bro, ini cara mudah untuk mengisi atau menguras atau mengganti, intinya ini ngelos ngelos, plong, nah ini terjadi pada ini kebetulan medianya banyaknya bit habis, habis, entah itu ganti mas trim atau apa intinya disini habis, terus sampe kebingungan untuk untuk memompah, memompah minyak krim untuk bisa dialirkan ke bawah mas bro disini cara alternatif yang bisa dicoba kalau di video sebelumnya saya pake semprotan pandiin burung atau kispray atau bekas minyak wangi, nah kali ini saya dengan media yang rada-rada, rada apa jenengi ya, rada apa, disini lah rada apa yang jenengi ini apa, ini biasanya kalau sampe, apa itu dirumah ya, ada galon gak punya dispenser yang males numula-numula, nah ini sekarang ada yang portable, bisa di charge disini ini bisa di charge pake tasan HP ini bisa digunakan untuk nyedot air mas di galon, tuh airnya keluar, ya ini fungsinya seperti itu nah kita manfaatkan media ini untuk mempermudah kita pekerjaan kita untuk memumpah minyak rim khususnya di sepeda motor mas bro ya, ya gini kebetulan di media nya bit gimana caranya, ya ini sekali lagi maksudnya, ini plong plong, plong minyaknya, wis habis disini, habis habis, wis plong, wis nanti kirain bohongan lagi ya wis ini real itu habis caranya gimana ini dibuka dulu gunakan kunci nomor 8 saya pake punya ring ya gak apa-apa punya kunci pas ya gak apa-apa yang penting bisa buka disini ini ini gak apa-apa karena cepot disini cepot dulu ya kadang apa ya habis ganti masternya mungkin ya itu sering pastinya ngeplong atau ngeplos oke ini seperti ini kuncian nepel buat buang anginnya kalau orang-orang bengkel pasti ini yang junior ya sepaham caranya tanpa alat apapun ya sepaham ini memanfaatkan media yang ada terus gimana pake ini lagi ya mas bro bagusnya pake siltip siltip yang biasanya buat ngencengin paralon itu ya ngencengah bocor nah ini kita pake disini gak apa-apa ini sampai arahnya mau dari sana mau dari sini gak masalah pastikan ini menggulung disini mas bro didrat nepelnya ini beberapa gulungan boleh 2-3 gulungan boleh cukupnya dan pastikan lagi lubang yang disini ini gak tersumpel oleh siltip disini mas bro dan pastikan juga lubang ini terhubung kesini camen itu tiup dulu boleh di tiup ini keluar disini itu gak mampet intinya udah ini ditangkapkan lagi disini di deratnya sini di tempat pokok ini kalipernya atau umumnya kebanyakan orang bilang itu kepala babi padahal gak tau ini lebabi padahal kaliper ini ini gak usah kenceng mas bro agak pentok tapi gak terlalu kenceng bisa gini cukup lalu ini alatnya kita manfaatkan ini selangnya kalau bawaannya lemes mas bro ya letoy disini kita ganti pakai selang selang yang biasanya buat di pembuangan pembuangan air air itu aki kering aki basah biarnya di sepeda motor grand kayak gitu aki aki itu selangnya pembuangan airnya ini pancetan disini sekali lagi jangan terlalu kenceng kalau kenceng mampet gak bisa disedot nanti oke sudah seperti ini yang atas ini dituang minyak rim kalau masalah minyak rim sama mau merek apa monggo ini hanya contoh saja mau yang dot berapa monggo mau merek ini silahkan atur atur setelah sampe balik lagi kebawah ini apa ya pakai wadah ini ada sisa ini wadah saja boleh ini sudah terhubung seperti ini di atas sudah diisi minyak rim kita hidupkan alat dispenser portable ini sedot sedot angin galon saya lihat ini di sini pencet 123 Bismillah making load oke rasa ketahuan disini nah ini akhirnya sudah ada di love l é l é sorr histori habis yang jat Antwort mengontrol juga nanti kebablasan yang langsung nye d en mbablas sorry itu fungsinya diwadahin wadahnya tadi diwadahin ini kalau bisa dua orang satu lagi ngontrol di atas satunya ngontrol di bawah kalau mau habis langsung dipilangin stop yang atas nggak sampai habisan guys kayak gini kasih wadah bawahnya saya hidupin lagi mesin portable sedot air galon dulu nanti kebablasan ya itu sudah ngisi banyak sekarang di tutup ini udah berhasil ya ini ini kalau masih ngolor tutup pakai jari boleh di kencangkan bautnya hati-hati di atas Oh masih ada sip hingga di terakhir dipencet-pencet ini dulu langsung langsung-langsung membela buruk tanpa tanpa ada apa jenisnya perlu dipompa-pompa ulang tapi yang penting dijaga kalau waktu di sana atau yang bawahnya ngedot ini jangan sampai bener-bener kehabisan masih ada ada minyak remnya wis beres selesai kerjaan jangan jangan lupa nih kalau dari dikencangkan ya cukupnya karetnya ditutup ini ditutup kembali oh ya ditutup kembali ya sini tinggal dirapikan tapi kan di atas ditutup tutup dulu tutup dulu ya sebelum tutup diisi lagi air minyak remnya secukupnya dan tutupnya ditutup kembali oke kalau udah ini yang bawah bekasnya disiram pakai air air biasa biar karena minyak rem itu larut sudah larut dengan air biasa jadi aman ya kena catat bodi lainnya kelas ini hanya secara singkat simple sepilih luar mudah perjaan sampean mas bro ya ini yang awam-awam boleh nih alat seperti ini ini murah juga banyak di online ini jual harganya kemarin ini kalau 25ribuan ini saya bisa sampean kalau darurat bisa mencoba mengganti minyak rem atau menguras minyak rem menggunakan alat sedot galon ya yang ada di galon portable seperti ini kalau habis jadi sini tinggal di charge pakai tasan HP itu tapi dikasih tahu nanti lihat teman-teman yang udah pakai beginian nanti ditaruh di galon rasa minyak rem lagi ya dikasih tahu ya ini kalau kalau mau dipakai lagi dicucikan dicuci lebih lalu maaf bro aduh kok melibat ini ngomongnya ya nggak boleh yang penting ngomongin dipeg penyawaian libit yang penting ilmunya tersalurkan mas bro ya eh semuanya informasi hari ini semoga video ini bermanfaat kalau sampean ada punya unek-unek atau punya cara yang lebih oke monggo cerita aja di komentar semoga video ini bermanfaat sampai ketemu selamat mencoba selamat jangan lupa dukung terus ini ya agar selalu bisa bisa bermanfaat di semua kalangan